Oke guys, hari ini agak berbeda ya Mam, karena hari ini aku bakal ajak kalian untuk ke rumah baru aku. Ayo Mam, kita mau lihat ya sampai mana progresnya. Katanya kira-kira udah jadi cepat, jadi perkiraan setidaknya tahun ini kita udah bisa masuk. Jadi kita lihat dulu, dan ini pertama kalinya aku kasih lihat kalian. Jadi ini adalah rumah yang aku impikan, ini tuh ada 1, 2, 3, 4 lantai. Siap Mam, masuk? Iya, gede ya. Iya kan rumahnya lebih gede ya. Oke, jadi kita akan lewat bawah sini. Nah, di bawah sini khusus untuk servis dan juga aku kerja di sini. Untuk ruangan pertama, ini akan CCTV semuanya di sini nih guys. CCTV, ruang kerja yang kecil ini akan ada di sini. Nah, terus kalau ini, ini tuh akan jadi gudang kecil. Ini gudang kecilnya aku. Ini bakal jadi dapur khusus air teh. Terus ini kamar mandi khusus air teh. Terus ini adalah kamar khusus air teh. Aku bikin kayak lorong-lorong ala-ala gitu. Nah, ini kamar air teh. Jadi ntar ini full kaca gitu. Jadi dia nggak berasa enggak atau apa. Jadi ini bener-bener kaca dan ini ntar tanaman semua. Nah, ini rencananya bakal jadi kamar kerja aku. Gitu guys. Jadi ini akan tempat syuting, tempat live, tempat ngapa-ngapain. Pokoknya tim semuanya di sini. Nah, ini berarti adek dapat udara terbuka ya di sini atau tutup kaca. Ini tutup kaca, kaca full tapi bisa dibuka. Ini taman, ada air terjun. Ini air terjunnya dari sisi sini. Jadi dia merambat ke tembok. Nah, dia muter ke kolam renang atas. Tapi semuanya nanti nanti ntar nembus. Jadi kita bisa melihat tangga di sini. Nggak paling atas sih ya ke atas. Ini tuh bakal jadi taman. Kalau nggak taman batu-batu gitu. Jadi nggak terlalu. Berarti adek sambil mencari ilham bisa lihat air terjun ya. Betul. Jadi tim juga enak kerjainya. Berarti nanti bisa kayak rumah mama. Ditaruhin suara burung. Betul. Tapi jangan siara burung beneran. Tapi semuanya nanti nanti ntar nembus. Jadi kita bisa melihat tangga di sini. Nggak paling atas sih ya. Di atas gitu. Oke, ini kita naik ke lantai dua. Lantai yang sesungguhnya. Jadi ini POV tamu-tamu untuk datang ke sini. Tamu masuknya dari sini? Tamu harus masuk dari sini. Nggak bisa dari ruang kerja. Nah, ini kita langsung tamu-tamu melihat ada kolam renang di sini. Jadi kolam renangnya tuh udah di luar. Kolam renangnya tuh sampai lihat ke depan ya? Iya, udah keluar pintu. Jadi benar-benar kayak ala-ala Bali gitu loh. Nah, ini untuk pintu masuknya. Jadi kita ada jalannya dulu. Lorong ya? Iya. Lorong gitu. Yuk kita masuk ya. Oke, ini adalah pintu utamanya. Dan lagi-lagi kita temanya lorong gitu. Ini kaca dulu nih, Mam. Ini kaca. Terus nanti lampu-lampunya belum dipasang ya, guys. Kaca jadi bisa melihat ke arah kolam renang yang cukup panjang gitu. Mami nggak suka satu satu yang cer tembok. Cermin atau kayu? Tapi semuanya panel wood yang dibilang apa ya? Panel wood. Jadi semuanya kayu, semuanya cermin. Jadi tiap kelihatan ada pintu di sini, tau-tau Mami masuk blebes gitu. Karena pokoknya tembok-tembok yang ada ini nanti bakal ditutup semua, dilapisin. Jadi kita nggak pakai tembok-tembok gitu, guys. Kayaknya ini kamar Mama ya? Iya, ini kamar buat Mama aja. Langsung di monopoli. Dan depannya langsung kolam renang air terjun, Mam. Jadi di sini harus ada TV ya, deh. Mama tuh pokoknya mesti sesuatu yang comfort, yang nyaman, supaya Mama betal di sini. Yang penting AC harus dingin. Jadi AC nggak bisa yang abal-abal 1 pk atau apakah. Jadi 2 pk. Sekarang kan faras banget. 2 pk, kalau perlu 2 pk tambah 2 pk. Uh, banyak banget. Di WC juga mau? Mau dong. Di hotel-hotel sekarang WC-nya juga pakai AC. Mama mau ala hotel. Kamar mandinya pakai AC. Ada TV, sofa, nggak usah lemari es, tapi chiller. Mama perlu chiller. Oke, oke. Nah ini keluar, Mami langsung melihat pemandangan kolam renang air terjun. Oke, ini air terjun ya nanti Mama bisa lihat kalau Mama keluar kamar. Tapi ini nanti kacaat semua kan? Kacaat, jadi nggak nyiprat-nyiprat. Bisa dibuka juga, cuma kita kacahin aja. Dan ini nanti nyambung ke bawah air terjun yang di kamar kerja aku. Berarti ada sirkulasi, dia di bawah jadi air terjun. Betul. Berarti kamu butuh banyak kaca ya? Betul. Berarti boleh ditebak aja rumah kaca ya? Iya, ini glass house ala-ala twilight. Glass house ala-ala twilight. Berarti ini kacaat semua supaya dia nggak nyiprat-nyiprat ya? Iya, dia nggak nyiprat. Jadi nanti kalau misalnya kita berenang, kita lewatin air terjun itu dulu. Ih, keren sih. Ih, keren. Mantap ya. Tapi ini airnya bentuknya nggak kayak gini ya guys. Karena nanti bisa diatur lebih kecil. Oke, ini akan jadi living room kita. Jadi bakal ada sofa di sini, terus turunnya lewat sini dan lewat sini. Tapi yang ruangan ini kamu belum pesen kan? Kamu belum desain kan? Belum, sofa belum ada. Sofa belum ada, terus lemari TV belum ada. TV belum ada. Berarti nanti kita pesen, kita cari yang terbaik supaya maksudnya match sama apa yang kita mau. Betul. Eh, bukannya ngomong-ngomong tipe sangken. Sangken. Sangken ini katanya nggak boleh tuh. Nggak bagus, katanya seperti orang meninggal masuk ke dalam tanah. Iya, tapi ternyata karena ini udah di lantai dua. Oh, jadi lantai satu. Kalau lantai satu nggak boleh jeblos ke bawah. Katanya sih. Terus kita juga udah beli itu ya, ma'am, di sana. Iya. Candelir ya? Iya. Lampu kristal. Ntar akan memanjang ke bawah. Sepanjang ini, dek? Nggak lah. Seginilah. Itu kita udah beli? Kita udah beli, ntar pasangnya di atas itu. Jadi kita nggak usah beli lagi ya. Oke, kita next kitchen. Ini pokoknya bakal jadi dapur. Dapurnya itu akan dapur bersih dan dapur kotor. Nanti akan ada kulkas. Terus ada kulkas. Yang kamu butuh beli nih, dari sekarang kamu mesti catat. Kita perlu kulkas. Itu yang dua pintu. Karena kita belanja-belanja akhirnya nggak cukup. Terus harus ada microwave. Harus ada oven yang proper. Supaya dapurnya udah bagus, jangan jadi jelek. Betul. Harus ada, buat apa tuh yang manasi goreng-goreng? Air fryer. Air fryer. Air fryer harus ada. Terus sink juga. Buat cuci piring. Iya, iya. Sinknya buat cuci piring. Buat tempat-tempatnya. Makanya dapur masih kosong semua. Kita cuma ada tempat-tempatnya doang. Misalnya. Iya. Nah, nanti di sini berani, kalau ini udah dapur, bagusnya di sini ruang makan. Iya, ini ruang makan. Dan ini akan kaca. Jadi kita bakal bikin kayak garden-garden yang bagus gitu. Iya, iya. Jadi kacanya juga ntar sampai atas gitu. Karena kamu keluarga kecil, mungkin mejanya enggak usah kayak mama punya buat 12 orang. Iya. Kamu mungkin 6 seat aja cukup. Berarti ini kita perlu beli juga ya. Perlu beli juga meja makan sama kursinya. Betul. Ini udah ada lampu belum? Lagi mau dibeli. Lagi mau dibeli lampu di sini. Iya. Bagus juga. Eh, kalau lampu udah deh. Lampu chandelier udah. Lampu-lampu kecil yang belum. Lampunya kalau gitu nanti mama hadiahin aja buat di sini lah. Oke, thank you. Ini kita naik ke lantai 2 ya. Oke. Tadi lantai 1 kan cuma ada kamar buat mama ya. Iya, ini kamar untuk aku. Kita masih agak takut naiknya karena ini belum dicor. Betul, belum pake kayu-kayunya. Besinya belum dicor. Iya, udah ada. Ini kita sampai di lantai 2 ya. Unyu-unyu. Cheryl tuh nggak berani naik karena tangganya tadi belum dicor. Jadi masih besi doang sama triplek. Jadi Cheryl nggak berani naik. Jadi mami aja yang naik, mami yang jelasin. Mami tahu semua. Nah, di sini ada satu kamar. Kamarnya ukurannya sedang. Ukurannya sedang. Tapi balik lagi di ujungnya itu pake kaca kita. Supaya ada sirkulasi. Ada bisa lihat ijo-ijo. Ini tebusnya tadi ke kamar mbak. Nanti Cheryl kalau udah bisa punya anak-anak. Ini rencananya buat kamar anak. Tapi sementara berarti kita kosongin dulu. Yuk kita lihat ke kamar yang sebelah. Nah, ini kamar utama. Yang dibilang master bedroom. Jadi kamarnya itu lumayan lebar. Jadi sepanjang selebar rumah ini. Di sini nanti harus ada tempat tidur. Ada sofa. Nah, di sini berarti ini kamar mandinya. Jadi kamar mandinya itu lumayan cukup gede. Mami kepinginnya Cheryl nanti sama pasangannya punya dua, ada washtufflenya dua twin. Jadi di sini nanti ditutup kaca. Nah, di sini ini buat walking closet. Jadi istilahnya kalau orang sekarang tuh walking closet. Jadi tempat dia baju-baju, sepatu-sepatu, meja rias, semuanya ada di sini. Jadi di sini nih kepala ranjangnya. Di sini ranjangnya. Nanti didesain di sini ada sofa. Di sini ada TV. Pokoknya di kamar itu Mami maunya Cheryl itu nyaman. Karena udah capek kerja. Bikin konten apapun juga. Mami harus ada. Mami lagi pikirin mau taruh TV buat Cheryl. Terus taruh AC dua atau tiga biji. Supaya nyaman. Kalau di musim panas kayak gini. Apalagi rumah kaca semua. Kalau AC-nya kurang itu nggak nyaman banget. Manggung. Jadi udaranya tuh nggak enak. Nggak nyaman. Harus ada kulkas. Harus ada cilet. Biar serialnya nyaman di sini. Senang-senang di kamar ini. Yuk sekarang kita naik satu lantai lagi. Kita naik ke lantai tiga. Berarti sekarang kita naik ke lantai tiga ya. Ini super musti hati-hati. Karena tangganya itu belum dicor. Jadi cuma besi aja. Akhirnya kita sampai di lantai empat. Tinggi bener ini sampai lantai empat yuk. Lantai empat kita mau pakai buat apa? Nah di sini. Jadi semacam aula. Semacam hall. Adek tuh maunya di sini ada kayak duduk yang di lantai. Yang kayak tatami. Jadi kita bisa santai-santai. Ada buat kumpul-kumpul deh. Buat meeting-meeting. Atau malam tahun baru kita rencananya. Bisa barbecue-an di sini. Di sini kita buat makannya. Yang jelas satu lagi AC. AC harus dingin. Mami pesen AC harus dingin. Paling nggak ini kan mataharinya tambah dekat ya. Kita di lantai empat. Paling nggak AC mungkin mesti tiga yang dua PK. Nah ini bisa lihat ke luar. Area luar. Bisa lihat langsung dari sini ke bawah. Nah nanti di sini tempat kita kumpul-kumpul. Berarti kita meeting-meeting bisa di sini. Oke guys kita udah keliling rumah. Semoga progresnya nanti lebih lagi. Pokoknya apapun progresnya nanti aku share ke kalian. Oke kita pulang dulu ya. Bye-bye. Bye. Bye. Sampai jumpa.